Seorang santri asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sukses meraih juara tiga dalam Lomba Hafalan Al-Quran di tingkat ASEAN di Jakarta. Ia mampu mengalahkan 26 peserta lainnya dari 8 negara di Asia. Kedatangan Hafiz Abdullah disambut gembira oleh santri dan pengasuh pondok pesantren Kiai Sarifuddin di Desa Wonorejo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hafiz Abdullah menjadi santri kebanggaan pesantren karena sukses mengukir prestasi sebagai juara ketiga Lomba Hafalan Al-Quran tingkat ASEAN. Sebelumnya, Hafiz harus mengikuti beberapa seleksi menghafal Al-Quran di pondok pesantren Kabupaten Lumajang dan Jombang. Ia juga telah meraih juara dua tingkat nasional Hafalan Al-Quran. Memang kriteria yang khusus seharusnya dilakukan di perlombaan MHQ itu yang pertama diunggulkan adalah kelancaran memang. Di bawah kelancaran itu ada tajwid dan di bawah tajwid itu ada fasohah. Hafiz Abdullah dikenal santri cerdas yang mampu menghafal Al-Quran hanya dengan waktu enam bulan saja. Atas prestasinya tersebut, Hafiz Abdullah akan diberangkatkan umroh gratis dan mendapat beasiswa kuliah ke Madinah. Sekarang ini yang jelas di pondok pesantren ini ada dua metode. Yang satu, metode utiki, ujian tilau til Quran. Itu hanya meraih mendapatkan ijazah untuk baca Al-Quran. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.